Limbah bekas alat-alat medis ditemukan menumpuk di sebuah tempat pembuangan sampah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Limbah ini terdiri dari tumpukan suntik bekas, botol sampel darah, bekas infus, dan beberapa jenis lainnya yang tertumpuk dari beberapa karung yang masih terbungkus maupun tercecar bersama sampah lainnya. Hal ini mengkhawatirkan akan membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Tumpukan sampah di desa Panguragan, Kabupaten Cirebon ternyata tak hanya berupa sampah rumah tangga saja. Sejumlah limbah medis terlihat baik di sejumlah karung atau tercecer di luar karung. Terlihat sejumlah botol bekas sampel darah, alat suntik, dan beberapa jenis sampah berserakan. Padahal limbah ini tergolong bahan berbahaya dan beracun atau B3I. Keberadaan sampah ini ditemukan oleh tim sanggar lingkungan hidup Cirebon. Bahayanya sangat berisiko untuk manusia ya. Terutama ketika ini kan ada penyakit-penyakit menular, kita nggak tahu ya. Kadang-kadang ada orang lewat, segala macam kena jarum atau gimana. Apalagi ini dekat sungai, kemungkinan bisa juga masuk ke sungai kan, terbawa arus. Akhirnya penyemparan ini bisa kemana-mana. Laporan sanggar lingkungan hidup ini mendapat respon dari dinas terkayat. Kami sore, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan aparat TNI mendatangi lokasi. Nah ini lah, bukan. Ini dari wilayah yang lain. Dari mana, Pak? Nah ini kita bisa ditemukan, ada di tempat teman-teman yang lain, tapi ada teman-teman bisa ditemukan sendiri. Langkah-langkah yang pertama adalah pembinaan dulu. Tidak bisa ditolera? Tidak bisa, karena ini kan serum-serum yang memang sangat berbahaya, infeksius. Teman-teman bisa lihat kan kalau infeksius seperti apa. Dinas Kesehatan Cirebon bersama dinas terkait lainnya segera menanggulangi limbah ini agar tidak membahayakan bagi masyarakat. Tim Liputan Transmedia